Hai guys, selamat datang di channel The Hassan Video. Kali ini, resep yang akan kami bagikan adalah resep cookies simple anti-ribut dan anti-gagal, yaitu Castingal Teflon Economist. Economist karena membuatnya tidak harus menggunakan keju edam ya guys. Butternya juga nggak harus yang mahal, cukup menggunakan butter curah atau pengganti butter. Atau kalau mau praktis lagi, kita bisa menggunakan 100% margarin cake and cookies. Hasilnya tetap enak dan ngeju banget, dijamin mantap. Selain itu, praktis bikinnya karena cukup menggunakan teflon dan tidak perlu menggunakan mixer. Wow, penasaran kan? Gimana cara bikinnya? Just check it out. Bahan-bahan yang dibutuhkan? Bahan A, 2 kuning telur, 1 kuning telur mentah, satunya lagi kuning telur rebus. Nah, telur rebusnya ini optional ya guys. Jadi, kalau mau tekstur Castingal yang renyah, cukup menggunakan 1 kuning telur saja. Ini karena saya suka tekstur Castingal yang lumer di mulut, jadi saya tambahkan kuning telur rebus. 70 gram keju cedar parut. Ini juga optional ya guys. Kalau suka, bisa dikurangi jadi 50 gram atau cukup 25 gram saja. 1 sendok makan gula halus. Nah, yang ini lagi-lagi optional ya guys. Karena resep asli Castingal itu memang tidak menggunakan gula. Dan ini biar ada manisnya sedikit, saya tambahkan 1 sendok makan gula halus. 50 gram butter atau rum butter. Cairkan. Di sini saya menggunakan pos alias butter oil substitute, yaitu pengganti mentega. Ini juga dimix dengan sedikit minyak samin ya. Jadi harumnya bisa seperti butter, tapi lebih terjangkau harganya. 100 gram margarin cake and cookies. Cairkan. Bahan B 200 gram tepung terigu protein rendah. Disangrai dulu ya. Terigu protein rendah kalau di pasaran itu ada kunci biru atau bisa juga pelencana merah. 1 sendok makan mezina. Atau tepung jagung. 1 sendok makan munjung susu bubuk full cream. Bahan olesan. 2 butir kuning telur. 1 sendok makan susu cair. 1 sendok makan minyak sayur. Cara membuatnya, campur semua bahan. Lalu diaduk rata. Nah jadi deh. 1 resep bahan olesan ini cukup untuk 2 resep kastengel guys. Keju parut secukupnya, bisa juga menggunakan choco chips. Cara membuat cookies kastengel. Aduk bahan A dengan menggunakan spatula atau sendok. Setelah itu masukkan bahan B. Aduk lagi hingga rata. Menggunakan tangan juga boleh ya. Yang terpenting jangan lama-lama guys. Diaduknya asal rata saja. Sekarang, gilas adonan setebal setengah sampai 1 cm. Lalu cetak sesuai selera. Tata adonan yang sudah dicetak di atas saringan kukusan yang dialasi kertas roti atau sudah dioles margarin. Terima kasih telah menonton. Tambahkan topping sesuai selera. Bisa choco chip atau keju parut. Selanjutnya panaskan teflon. Masukkan kastengel ke dalam teflon. Jangan lupa tutup teflon agar cepat matang guys. Kemudian masak dengan api sangat kecil hingga kuning kecoklatan. Sekitar 30 sampai 50 menit. Nah, ini dia setelah 45 menit dipanggang, hasilnya seperti ini guys. Sudah matang ya. Oke, sekarang matikan kompor. Biarkan dingin dulu baru nanti kita ambil. Dengan begitu, kastengel tidak hancur. Karena kalau masih panas, kukisnya biasanya masih sangat rapuh. Nah, ini dia setelah dingin, penampakannya seperti ini. Oke, sekarang dicicip dulu ya kastengelnya. Lihat? Walau menggunakan teflon, tampilannya terlihat matang ya. Hmm, asli. Tejunya berasa banget dan yang pasti lumer di mulut. Kurehnya pas. Dan ada sedikit rasa manis. Well, not so bad ya. Serba-serbi seputar kastengel. Untuk bentuk kastengel tidak harus persegi panjang ya guys. Kita juga bisa membentuk kastengel sesuai selera. Seperti ini nih. Selain itu, kastengel bisa langsung ditata di teflon tanpa menggunakan ala saringan kukusan. Tapi, pastikan api yang digunakan sangat kecil ya guys. Jadi hampir mati. Agar tidak gosong. Dan kalau bisa, menggunakan teflon jenis marble. Sehingga panas bisa merata dan stabil. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, keju untuk adonan sesuai selera saja ya. Tapi sebenarnya, itu berpengaruh tidak hanya pada rasa, tapi juga pada teksturnya guys. Jadi kalau takaran keju makin banyak, maka kastengel juga jadi makin rawan kosong ya. Karena itu, jika menggunakan takaran keju 50-70 gram, disarankan dipanggang dengan ala saringan kukusan. Kalau misalnya langsung dipanggang di atas teflon begini, walaupun apinya sudah super kecil, resikonya tetap rawan kosong ya. So, the choice is yours. Demikian tadi, resep kukis kastengel teflon versi The Hasan video. Semoga bermanfaat ya. Jika dirasa menginspirasi, silahkan dibagikan ke teman-teman. Jangan lupa bagikan juga pengalaman Anda setelah mencoba resep ini guys. Silahkan ditulis di kolom komentar, atau bisa juga kirim hasil re-cook-nya di grup masak kami, sharing aneka resep kuliner enak yang ada di Facebook. Dan buat kamu yang belum berlangganan, jangan lupa untuk subscribe channel kami The Hasan Video, agar kami terus selalu semangat untuk membagikan video bermanfaat lainnya di setiap pekan. Thank you for watching. Bye!